Mohon izin untuk kami record dulu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga acara hari ini nantinya bisa memberikan banyak manfaat, inset baru terkait teknologi ya Bapak Ibu, terkait teknologi informasi, AI, data manajemen, ataupun nanti ada supply chain manajemen yang akan disampaikan oleh pemateri hari ini. Beliau juga sudah hadir kepada, kita panggilnya biar lebih akram ya, Mas Sriwijaya C ya. Kalau Bapak Nenya terlalu ini juga, beliau juga sudah hadir. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Sriwijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas Sriwijaya. Aku manggilnya Mas Sriwijaya. Ini kikuk loh, biasanya. Dulu kita waktu kuliah juga senang sekali ya. Kita dulu kuliah bersama, terus kemudian BIO sekarang sudah menjadi lead dari IT support, MS Blue atau di industri kecantikan atau kosmetik. Dan kita bisa bertemu hari ini melalui Zoom atau online ya. Dan belum pernah bertemu setelah lulus studi, kurang lebih berapa tahun ya? Hampir 6 tahun lebih ya? 6 tahun atau berapa tahun lebih? Lama sebenarnya. Lebih. Lebih sekali. Kalau Mas Rito kuliah cuma bekas setengah tahun, kuliahnya 7 tahun. Tidak apa-apa, Mas. Tapi kan hasilnya juga bagus kan? Kuliah lama atau tidak itu tidak menjamin kan, Bapak-Ibu. Yang penting pengalaman sama hasil akhirnya juga, prosesnya ya. Sekali lagi, terima kasih ya, Mas Rewijaya. Hari ini sudah hadir menemani kami, Bapak-Ibu dan juga rekan-rekan yang hadir di acara Teknologi, AI, Data Management di industri kosmetik dan kecantikan. Kami ingin bacakan dulu, beliau merupakan saat ini sebagai IT lead, IT lead support di MS Globe, atau lebih tepatnya di bawah naungan dari PT Kosmetika Cantik Indonesia. Benar ya, Mas? Mohon koreksi ya? Ya, benar. Nanti kalau dikoreksi misalnya ada kesan takutnya ini juga di bawah PT yang besar saya takut salah kata atau apa. Dan sekaligus acara ini disiarkan live ya, Bapak-Ibu bisa jangan khawatir, nantinya Bapak-Ibu yang ingin rekamannya live ada melalui YouTube kami, Belajar Berbagi ID. Dan insya Allah nanti kami akan selalu menawarkan acara-acara gratis ya, termasuk minggu lalu kami ada dua langsung ya di akhir tahun lalu, dan juga tahun ini ada data science workshop juga yang sangat beragam, dan nantinya juga ada acara yang menarik ya, termasuk kami akan kerjasama dengan institusi atau kampus-kampus di luar negeri. Jadi nanti ada beberapa dosen dan juga profesor yang hadir dari kampus-kampus bergensi di luar negeri di Belajar Berbagi ID. Dan insya Allah nanti ada program-programnya kami, insya Allah kami berikan ada beberapa yang free dan bisa dinikmati Bapak-Ibu secara langsung ya, di YouTube kami ataupun melalui Zoom Meeting. Selamat siang Mas Sriwijaya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah ya. Manggil Mas Ripto boleh, Mas Bro juga? Boleh ya. Ya takutnya aku nanti, Terserah mau. Boleh ya Mas? Saya enggak enak nih, kalau Mas Bro itu saya nakal ya, suka. Nakal juga suka ini. Ini merupakan kita satu kuliah di Malang dulu, dan kami mengambil jurusan teknologi informasi atau sistem informasi. Baik, beliau saat ini tadi juga sudah saya sampaikan sebagai IT Lead di MS Glow atau PT Kosmetika Cantik Indonesia. Sekali lagi, kenapa kami ingin mengupas topik hari ini? Karena sejak pandemi ya Bapak-Ibu, kurang lebih 3 tahun atau hampir 3 tahun, dari 2020, teknologi AI, merek digunakan dalam sektor bisnis, khususnya di bidang kosmetik dan kecantikan. Masyarakat berlali ke sektor digital dan sangat luar biasa ya, termasuk industri kecantikan dan kosmetik ini. Di mana Bapak-Ibu sudah tahu beberapa produk, bukan hanya MS Glow atau produk-produk yang lain, yang nantinya Bapak-Ibu pasti sangat pahami. Di kesempatan kali ini, kita tidak mengupas lebih jauh terkait MS Glow-nya, karena kita tidak di-endorse ya. Sebenarnya kami juga tadi mau nyari video yang pas mana ya, yang company profile videonya. Ternyata kami kesulitan mencari. Adanya yang tentang tour di lab, laboratorium MS Glow, ada juga yang di tour pabriknya, tapi yang secara detil kami kesulitan, termasuk kami mencari di YouTube ataupun di webnya, yang video yang lebih singkat dan lebih menarik kami belum temukan. Makanya tadi kami menemukan di salah satu dari reseller ya. Jadi mohon maaf, saya takutnya nanti, ini kok tadi ditampilin ini, masih ini kayaknya dibayar MS Glow. Sama sekali, belum ya. Nanti kalau dibayar Alhamdulillah ya, Alhamdulillah atau di promo juga boleh Alhamdulillah, tapi saat ini belum, saat ini belum ya. Makanya kami juga tadi ketika melakukan tracking, mana sih video yang bisa ditampilin, kami juga lihat sekilas. Hanya produk tadi yang melalui dari YouTube Short dan juga ada dari sedikit company profile, tapi bukan dibuat langsung oleh MS Glow sendiri. Barangkali nanti Mas Sriwijaya ada sedikit video, ataupun nanti ada penjelasan terkait MS Glow, akan disampaikan oleh beliau secara langsung. Termasuk nanti, kemarin sudah juga ya Mas, kemarin sempat dikirimkan contoh model sedikit AI ya, AI simple ya, yang ada di, bukan simple sih, lumayan. Jadi di aplikasi MS Glow, di mana nanti ada deteksi dari Bapak Ibu, misalnya wajahnya apa aja sih istilahnya, misalnya kelembapan, kemudian konturnya gimana, kekurangannya apa aja. Ya, penuh, penuh, skin analyzer. Skin detection ya? Skin manager ya Bapak Ibu? Sekaligus sebenarnya ini juga sebenarnya sudah pernah digunakan oleh brand-brand besar ya. Salah satunya adalah, kita pasti tahu ya, ada L'Oreal Paris, kemudian MA Comestik, Cosmetic, dan juga Perfect Corp. Jadi ada L'Oreal Transporter, L'Oreal Color & Co. for higher needs. Terus juga ada Mac Virtual Try-On, ini adalah pakai AR, Augmented Reality, Ucam juga, yang nantinya juga mirip seperti produknya dari MS Glow atau aplikasinya yang nanti akan disampaikan dan dijuliskan oleh Mas Riwijaya. Banyak sekali ya, yang memang yang paling sangat menonjol di perusahaan internasional adalah L'Oreal ya, salah satunya. Dan MS Glow ini juga terus berkembang dan kita pilih ya, kita pilih salah satu untuk jadi kita kupas secara teknologi, AI, supply chain management, ataupun data management, di mana Bapak Ibu nantinya bisa dapat gambaran lebih ya terkait, oh bagaimana sih kalau di industri kosmetik atau kecantikan di saat ini, apalagi di era yang terus Bapak Ibu pahami ya, terus apalagi teknologi ini terus berkembang. Dan apalagi saat ini AI terus gemburannya luar biasa, termasuk chat GPT, atau teknologi AI, aplikasi yang lainnya, yang Bapak Ibu pasti akan sangat antusias ya. Harapannya AI membantu kita, bukan kita yang nantinya jadi robotnya AI, bukan, atau kita tiba-tiba diam, tidak ya, nanti semoga membantu dan tetap kendali penuh akan dipegang oleh manusia. Makanya Bapak Ibu, di kesempatan kali ini, semoga bisa dapat insight baru, ataupun hal-hal yang menarik dan bisa jadikan mungkin barangkali bermanfaat di risetnya Bapak Ibu ataupun di pekerjaan Bapak Ibu. Baik, tanpa panjang lebar, kami akan undang langsung Mas Sriwijaya. Halo Mas, gimana? Sehat ya? Sampun, ini ya. Sudah makan siang ya, ini Mas. Sudah dong, sudah, sudah aman. Egos. Mangan, nganam segos ya, nganam segos. Biosannya di Malang juga ya, Bapak Ibu. Benar ya? Nganam segos ya, makan segos sego ya, Egos. Ogos. Ini saya karena udah lama tidak di Malang, kesulitan nih, bolak-balik lagi Mas. Dulu kan sangat mudah ya. Baik, langsung yang jendengan share atau saya bantu, boleh, atau ini kan bisa langsung share. Sekaligus, barangkali nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh tanya melalui model, model dua hal ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat, yang kedua adalah Bapak Ibu bisa pilih raise hand ketika Mas Rewijaya ataupun pemateri selesai menyampaikan dari materi hari ini. Baik, terima kasih. Monggo Mas, waktu dan tempat kami perselangan untuk Mas Rewijaya. Siap, Mas Rewijaya. Terima kasih. Bisa dilihat semuanya ya? Sudah? Kelihatan nggak? Bisa Mas, bisa. Bapak Ibu bisa ya? Bapak Ibu bisa terlihat ya? Bisa Mas, Monggo. Oke, siap-siap. Terima kasih atas kesempatannya Mas Rewijaya. Mas, saya terima kasih juga. Perkenalkan teman-teman, saya Sriwijaya. Sekarang, posisi saya bekerja sebagai IT support di MSGlo. Nah, ini untuk hari ini, saya diundang oleh Mas Rewijaya untuk sharing apa saja sih teknologi yang bisa kami bagikan kepada umum untuk menjadi ya sharing pengalaman lah. Oke, kita mulai presentasinya. Oke, ini kontennya yang yang kami buat. Yang pertama ada introduction. Oke, kita ya ini sedikit banyak sejarah dari MSGlo. Seperti kita tahu, MSGlo adalah sebuah brand kecantikan yang mempunyai produk ya inti dari MSGlo ini adalah kita mempunyai produk skincare. Tidak hanya skincare untuk wanita, tapi ada pria juga. Untuk anak kecil juga ada. Nah, ini kita juga punya aplikasi aplikasi yang bisa di-download aplikasi yang bisa di-download di Playstore ya. Namanya adalah MSGlo Beauty Tools App. Nanti mungkin bisa dicoba-coba teman-teman download ya di Playstore ada. Nah, ini next. Untuk saat untuk pertemuan kali ini kita mungkin akan bahas ya MSGlo ini adalah di bawah naungan J799 Corp. Nah, di bawah J799 Corp ini ada salah satunya adalah KUSME MSGlo dan Klinik. Nah, ini ada beberapa bisnis unit lain yang tidak saya sebutkan karena tidak relevan dengan pembahasan kita ya. Nah, untuk menjelasannya ini BOSME adalah sebagai tempat manufaktur. Manufaktur dari produk-produk yang akan didistribusikan oleh MSGlo. Lalu MSGlo sendiri adalah perusahaan yang berhubungan dengan distributor. Distributor dan penjualan end user melalui klinik. Jadi, untuk pembahasan hari ini kita kita bedah di tiga anak perusahaan ini. Nah, untuk sistemnya ini kita mulai dari BOSME dulu. Nah, proses pertama yang dimulai setelah produk jadi, lalu sudah ada identifikatornya. Kita di sini untuk produknya di setiap pisisnya itu ada QR Code dan itu bersifat unik. fungsinya untuk apa? QR Code pada saat barang sudah terima oleh end user, maka kita bisa cek apakah itu asli atau bukan. Nah, prosesnya setelah barang sudah jadi, lalu ada tempelan QR Code, lalu tim dari KOSME ini scan dengan memakai mesin agregator. mesin agregator itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meng-collect data all pieces yang mempunyai QR agar masuk ke database mereka. Lalu setelah menjadi satu kardus atau satu-satuan yang akan dikirim ke MSGLO, maka data tersebut di-collect ke database KOSME. Begitu juga pada saat barang datang dari KOSME ke MSGLO, datang ke hutan. Nah, QR-QR tersebut juga di-scan incoming, istilahnya scan incoming itu scan untuk memasukkan database dari KOSME ke MSGLO. Nah, fungsinya apa? Untuk menghindari barang-barang barang-barang yang tidak teragregasi atau tidak termanifest. Apabila barang yang tidak termanifest atau tidak teragregasi itu sampai lolos atau sampai diterima oleh end user, maka barang itu sudah bisa dicek ke jeniannya atau terdeksi barang palsu. itu halal yang harus dihindari. Setelah kita pastikan barang itu sudah ada data datanya di database KOSME maka lanjut ke proses berikutnya yaitu kirim barang ke customer. Nah, proses yang untuk di klinik. Untuk di klinik itu juga sama. Kita scan aktifasi jadi barang dari KOSME dan juga di MSGLO itu barang belum teraktifasi. Nah, bedanya barang dan belum teraktifasi dan sudah teraktifasi adalah pada saat barang diterima user kalau belum teraktifasi itu tidak akan jenian. Tapi kalau sudah teraktifasi dia akan jenian. titik krusialnya ada di sini. Nah, ini salah satu contoh. Ini ada VCs. Nah, ini QR data QR ini bisa menampung beberapa data. Untuk QR ini contohnya ini saya bikin contoh. Nanti di database ini bisa terbaca nama barangnya apa saja. Terus dia SKU ikut SKU mana lalu kode QR ini MSGL sel.io garis miring sesuai dengan setiap kode yang tertempel di bisnisnya. Lalu dia tanggal scan-nya kapan, tanggal dibuatnya kapan, experience-nya kapan, dan lain sebagainya. Ini proses dari teman-teman di gudang untuk scan sebelum dikirim ke distributor. lalu untuk sistem distribusi barang dari MSGL ini kita pakai sistem hirarki. Jadi kalau kita pahami bahwa MSGL ini adalah sistem jaringan. Misal kdistributor 01 ini mempunyai domain agen 01.01 begitu juga selanjutnya agen 01.01 mempunyai member kodenya ini kode agennya 01.01 sampai ke reseller. Nah ini juga yang perlu kita ketahui bahwa secara kode etik untuk berjualan kita mempunyai peraturan bahwa tidak boleh cross-selling. Nah seperti ini contohnya agen 01.01 mengambil barang dari distributor 02 padahal distributor aslinya adalah distributor 01. Nah apabila terjadi seperti ini maka barang-barang tersebut barangnya agen 01 dan barangnya agen distributor 02 ini akan terdeteksi oleh sistem tidak genuine karena memang hal ini tidak diperbolehkan dalam ambil-ambil cross-selling seperti ini kurang lebih seperti itu nah ini contohnya pada saat misal kode GR ini kita scan lewat kamera kamera ponsel kita itu bisa kita buka ke web genuine jadi kita scan GRnya di kamera lalu disitu nanti muncul link ke browser otomatis nanti dia menunculkan ini salah satunya ini contoh barang not activated jadi barang dari seller itu belum diaktivasi akan menampilkan gambar yang seperti ini not available jadi dia sebenarnya ada di database tapi belum diaktivasi atau mungkin penjualannya adalah cross-selling lalu ada juga barang palsu nah ini pada saat kita scan barang tapi tidak ada di database maka barangnya tidak kita akui karena memang barang yang kita akui adalah hanya yang GRnya terdapat di database lalu nah ini barang genuine barang genuine adalah barangnya GRnya hirarkinya benar lalu sampai ke end user itu juga sudah diaktivasi nanti akan memunculkan data yang seperti ini ada gambarnya ada GR kodenya siapa selernya batch kodenya berapa expirednya kapan NIE ini adalah nomor BIPO lalu yang dibawah ini ada perumun-perumun untuk sekarang perumunnya adalah kejutan umroh nah ini yang kita yang saya bilang tadi ada bioditus ad bisa di download di playstore nah ini ada beberapa fiturnya yaitu salah satunya konsultasi dengan dokter dokter kulit lalu bisa menggunakan aplikasi skin analyzer jadi kita cuma portrait selfie lalu dari aplikasi itu kita bisa melihat hasilnya ya usia kulit kelembapan serawat pigmentasi pori-pori dan lain sebagainya nah juga bisa setelah setelah kita menggunakan diditus app ini yang skin analyzer nanti di bawahnya di bawahnya hasil ini nanti ada saran kita harus kita baiknya pakai produk apa sih nah ya kulang lebih seperti itu yang bisa saya share singkat saja karena yang kita sharingkan adalah konsep dari penggunaan data terima kasih baik terima kasih mas Sriwijaya sebelumnya saya ingin bertanya mas tadi luar biasa sekali ya letak server sama lantinya database ini di kantor pusatnya ya di malang atau memang di kota-kota lain yang disebar gitu mas untuk servernya sendiri ya jadi servernya ini jadi gini mas kalau server Cosme ini punya server sendiri Cosme punya server lalu MSGlo juga punya server servernya ini saling nge-dial oh gitu ya ya gitu jadi saling nge-dial kemudian nantinya mereka kayak connect aja gitu ya mas konsepnya saling ter-connect atau istilahnya integrasi ya integrasi ter-connecting ter-integrasi misalnya antara Cosme server sama Cosme yang di sorry satunya MSGlo tadi kan Cosme sendiri MSGlo sendiri saling ter-connect lokasinya ini sebenarnya memang di malang atau ada di kota lain atau di negara lain mas cloud-based cloud-based ya memang mereka cloud-based ya oke mantap sekali sama ini mas saya sangat tertarik sekali yang tadi terkait sistem hirarki ya misalnya gini saya misalkan sebagai customer ya misalkan ada bapak ibu nih bapak ibu atau peserah hari ini as a customer beliau ingin beli produk dari MSGlo atau istilahnya sudah terlanjur beli nih di distributor A sedangkan sedangkan ternyata ini produk ini dari distributor B otomatis tadi yang disampaikan mas Sriwijaya ini kan pasti tidak asli dan nantinya tidak genuine ya kemudian bentar-bentar posisinya orangnya sebagai end user atau downline sebagai user saya sebagai customer saya atau bapak ibu peserta hari ini misalkan beli produk ternyata produknya ini yang kita beli dari distributor A misalkan Pak distributor A sebut saja Pak Adi misalkan gitu kemudian distributor B ternyata Pak Pak Yono ternyata beda apakah itu tetap dianggap asli sebagai oleh end user mohon maaf kalau 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 end user jadi beli beli dari siapapun asalkan dia resmi insya Allah asli cuma pada saat kita scan genuine dia hasilnya tidak genuine atau seperti yang tadi saya saya lihatkan itu tadi ada hati-hati atau produk belum terdapat di sistem maka itu berhak untuk komplain ke sellernya atau mungkin bisa buka websitenya MSGLOW lalu disitu ada customer care nah kita bisa komplain lewat itu juga tanya ini apakah asli atau enggak gitu nanti kita cekkan ke database kalau memang QR tersebut ada di database kita kita akan balas mungkin by email atau kontak whatsapp terkait barang tersebut tapi apakah ada semacam nanti misalkan dianggapnya ternyata bukan asli atau ternyata kayak tadi kalau misalkan kayak cross tadi masih dianggap asli kalau dapat dari masih dianggap asli yang yang dianggap tidak asli itu misalkan ada produk tiruan atau istilahnya KW 1 atau 2 yang ada di pasaran dengan harga yang lebih murah otomatis kita tidak bisa ngajuin komplain komplain atau ganti jadi ya tidak bisa kalau itu karena barang yang diakui sebagai asli adalah barang yang kodenya terdapat di database nah kalau misalnya kodenya tidak terdapat di database maka komplainnya langsung ke penjualannya jadi memang nanti semacam di QR QR code tadi di cek tadi ya mas jadi memang misalkan kalau kita beli memang harus dari yang distributor asli entah tadi mau cross tadi selling itu kita tidak bukan jadi tanggung jawab customer ya customer kan tidak tahu ya istilah tadi cross tadi juga intinya belinya memang dari reseller atau agen distributor yang asli kalau misalkan ini mas distributor yang asli atau distributor yang resmi itu bisa di cek dimana mas apakah ada website yang distributor reseller atau agen tadi boleh geser ke yang grafik tadi gak mas tadi ada apa aja ya tiga ya distributor nah ini distributor agen member dan seller nah ini bisa dilihat di website MSGLOW ini oke ini website MSGLOW our seller find on map ya nanti disini bisa dicari misal ya malang oh ini tadi contohnya siap-siap ya ini malang malang hari aja ini malang atau mungkin mau dekat Surabaya atau bisa ini yang ditampaikan disini adalah seller-seller yang bisa kita petani ya kalau yang sama ini ya gimana mas silahkan mas mas rewija dulu kalau misal mau komplain-komplain ini tadi kontak us lalu customer care nah ini keluhan produk atau keluhan pemakaian produk misal keluhan produk ini kita isikan aja ini kita isikan kita sebagai pelanggan atau seller diikuti step by step nya gimana mas ya berarti ini ada keluhan juga misalkan ini ada case baru kita sebagai customer kita ingin belanjanya tidak tadi berdasarkan kota terdekat kita mau beli di toko hijau atau di toko orange otomatis di toko hijau sama toko orange biasanya namanya kadang kita tidak tahu kita boleh searching gak misalkan itu di disitu tadi kalau memang ada berarti memang resmi ya ya bisa saja soalnya kalau yang jualan di toko hijau atau toko orange itu biasanya reseller karena MSGlo sendiri gak jualan lewat situ jualannya lewat distributor dan klinik dan klinik oh dan klinik beda ya berarti kalau yang melalui e-commerce e-commerce atau seperti toko orange toko hijau toko kuning toko kuning ada gak ya belum ada barangkali ada toko hijau atau toko orange nah itu ternyata masuk sebagai kategori ketika bapak ibu nanti beli melalui reseller ya reseller ya bener ya seller ya kalau yang melalui langsung itu melalui agen ya agen atau klinik ya klinik kliniknya tapi tidak di semua kota ada klinik ya mas hanya di beberapa kalau klinik hanya beberapa saja kita ini about us aesthetic clinic namanya clinic aesthetic clinic ini di Malang Surabaya Bandung Citorjo Denpasar Depok Bekasi Jakarta Bogor Medan Semarang Makasar Bekasi ya cuma kota-kota ini saja oh iya beberapa kota tapi termasuk ini masif loh padahal mereka itu kurang lebih masih berapa tahun ya kalau tadi kan 2013 2013 tapi secara mereka berubah secara besar itu 2016 kalau tidak 2016 2017 ya termasuk cepat sekali termasuk cepat sekali oke bapak ibu tadi sekaligus ada yang bertanya ya nanti sembari kami seperti ini tokso atau tajab bapak ibu boleh bertanya sekaligus kami akan buka pertanyaan dari bapak ibu ini ada pertanyaan saya bacakan ya mas izin saya bacakan dari Muhammad Rizky Fauzi Arief beliau bertanya untuk membuat pembuatan QR Code nya sendiri bagaimana ya mas proses pembuatan tadi apakah silahkan mas kalau untuk QR Code QR Code ini kita by vendor vendor kita vendor jadi kita pesan di perusahaan perusahaan lain nah ini nanti untuk pengerjaan penempelannya di 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 fisisnya ini dari Cosme jadi bukan bukan kita buat QR sendiri enggak enggak jadi gitu mas oh berarti dari Cosme nya ya yang memang menyediakan QR Code tadi bukan 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 MSGlo ini pesan ke suatu perusahaan katakanlah perusahaan A oh siap-siap melalui vendor ya vendor ya ya vendor vendor perusahaan A ini memang mengkhususkan diri untuk pembuatan QR Code nah ya seperti itu jadi yang memang beli dari perusahaan ketiga ya Bapak Ibu melalui vendor tadi Bapak Ibu bisa beli juga ya atau mungkin kalau mau buat sendiri sepertinya bisa tapi satu-satu ya atau mungkin nanti pakai coding dulu ya kalau yang model mudah itu bisa pakai melalui Excel atau pakai database yang simpel dulu ya MySQL atau apa Bapak Ibu kalau yang mau mudah ya beli ya langsung bayar oke sembari tadi kita kupas barangkali ada Bapak Ibu yang bertanya boleh melalui kolom chat ataupun boleh melalui resin ya Bapak Ibu oke mas sembari Bapak Ibu bertanya kita boleh boleh mas Sriwijaya untuk kupas dulu kalau di bagian IT-nya itu ada bagian IT apa saja apakah hanya IT support ada IT sendiri yang khusus di bagian programming atau ada lagi IT yang lain oke kalau untuk IT ini ada yang pertama dengan dengan tugasnya yang sangat banyak yaitu programmer developer itu tugasnya ini bikin-bikin aplikasi bikin aplikasi web dan lain sebagainya lalu untuk kalau misal kita bicara masalah perusahaan yang ada manufakturnya kita pasti bicara masalah IRB IRB atau BMS nah itu juga untuk saat ini masih didevelop oleh tim kita sendiri namun untuk kedepannya ini ada rencana untuk memakai IRB dari pihak ketiga kemungkinan akan pakai UDO mungkin lalu juga selain dari tim developer ini ada IT support dari tim saya ini IT support sebenarnya IT support ini lebih kalau di MSGrow ini kita bagi dua ada tim IT support yang di office ada yang di warehouse untuk yang di office ini lebih berfokus untuk menangani komplain dari para distributor jadi misal distributor motor dan lainnya ini kesulitan untuk menggunakan aplikasi atau mungkin pada saat menggunakan aplikasi error maka akan didampingi oleh IT support dari office lalu untuk yang di warehouse ini lebih kepada pendampingan para tim gudang dalam menggunakan aplikasi karena aplikasi yang digunakan dari tim gudang ini terintegrasi dengan aplikasi yang diberikan oleh seller yang terkait dengan hirarki sistem tadi lalu yang ketiga ini ada tim PM atau project manager nah ini mereka pekerjaannya adalah memanage para tim-tim yang lain untuk misalkan satu project di MHAN ERP mungkin salah satunya nah ini mereka mengutilize para sumber daya manusianya ini family-nya dari minggu ke satu harus mengerjakan apa saja minggu ke dua mengerjakan apa saja lalu juga ada tim quality assurance nah ini pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh tim lain maka akan di istilahnya di QC dulu lah apakah sudah sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan flowchart yang kita ikuti atau kurang lebih seperti itu mas mantap sekali berarti ada beragam ya tadi ada bagian paling atas ada PM ya project manager ada bagian developer terus juga bagian support support ini sebagai lead-nya ada mas riwi jaya juga ada yang di lapangan ada yang di office juga baik ini ada yang bertanya ya sekaligus kami akan coba jawab kami kupas ya ada beberapa pertanyaan mas dari yang pertama ada dari Pak Ahmad M. Tantawi tadi itu ada skin analyzer di Android apakah dengan mengembangkan sendiri itu yang pertama yang kedua apakah kurang lebih berapa user pengguna yang ditangani mungkin dalam dalam aplikasi tersebut yang menggunakan aplikasi analyzer tadi Bapak Ibu kalau mau mencoba boleh ya download MS Glow tadi untuk coba ya kira-kira tidak harus beli produk langsung ya mas bisa kayak coba dulu aja ini ya cek coba-coba coba-coba ini bagus buat ini Bapak Ibu boleh saya share screen lagi boleh mas boleh masih masih bisa boleh nah ini ya ini videonya kelihatan kan ya belum kelihatan belum 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 ini yang kelihatan adalah explorer ya oke oke nah ini contoh dari penggunaan skin analyzer ini ini aplikasi yang bisa di download di download di playstore ya ini ini buatannya teman-teman dash ini isi isi darah pipi kebetulan ini gratis nih pada saat saya coba setelah loading dia cuma disuruh untuk selfie aja nanti dari foto tersebut dari foto tersebut nah dia kalau 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 sudutnya enggak tepat atau posisinya terlalu dekat atau terlalu jauh dia dia enggak akan count down atau dia kurang cerah atau gimana dia enggak akan count down kalau sudah centang semua ini baru dia mau menghitung mundur boleh di stop dulu boleh di pause dulu boleh di pause di stop atau di pause dulu ini ada macam-macam ya dari jerawat tekstur kulit kantong mata terus ada keriput kecerahan ini maksudnya semuanya kalau yang nilainya tinggi itu baik ya kemas atau semua ya benar nah ini bukan hasilnya dari kutu saya tadi cuma ini cara membacanya nah ini semakin lagi nilai yang didapat artinya semakin baik kondisi kulit wajah nah ini contohnya adalah jerawat ini cuma 67 dari 100 kalau 100 dia potensi untuk berjerawat ini enggak ada kalau 67 ini ya ada beberapa serawat kecil misalnya lalu untuk tekstur kulit ya ini berarti kurang semakin tinggi nilainya akan semakin baik oke kita lanjut semuanya membaca semua ya kita ulangi oke oke ya ini lightnya kan kurang merah dia enggak kan kau mudah berarti ini cahanya kurang pas ini percobaan kedua ya ya percobaan kedua kok sama ya hampir sama ya tadi jika kurang yang yang itu tadi bukan hasilnya cuma cara membaca terus ini hasilnya ini hasilnya ini tekstur kulit kurang terawat kulit saya terus ganteng mata cukup gemeran kulit cukup pigmentasi kulit lumayan waduh ini jalan-jalan mas juga pakai produknya karena gratis ya saya pakai punya istri saya kan soalnya ini cukup terawat terawat nih semua hasilnya ya ya alhamdulillah sangat cerah ya nah setelah setelah ini kan ada hasilnya nah di bawahnya ini ada rekomendasi produk yang bisa kita gunakan oh ini juga bisa pesan lewat aplikasi ini ya berarti lewat app juga bisa untuk pesan secara langsung apakah harganya sama dengan reseller lebih murah mana ya mas apakah ada bedaan harga ya reseller terus lewat apps atau satu lagi lewat e-commerce agen sorry agen e-commerce toko oranye atau toko hijau dan juga lewat apps tadi kalau untuk harga ini harusnya sama semua mas satu paket untuk beauty ini 300 ribu kurang lebih segitulah jadi kurang lebih mirip ya misalnya kalau ada di toko oranye atau toko hijau tadi lebih murah itu berarti enggak apa-apa ya memang mereka memang ngasih ini ya gitu mas kalau ini menurut saya sendiri ya kalau misal cuma beda 15 ribu 20 ribu mungkin mereka ngasih promo mungkin tapi kalau perbedaan harganya terlalu terlalu jauh itu kurang kurang paham ya asli apa enggak oh siap-siap jadi bisa dipastikan ya Bapak Ibu jangan terkiru nanti misalkan di apps-nya harganya 300 setelahnya Bapak Ibu nemui harganya mas ini kok 30 ribu saya beli ah kayaknya murah nih hati-hati ya apakah hasilnya atau tidak kalau yang asli tanda untuk membaca asli selain ada QR ada lagi semacam serial number gitu ya mas selain QR tadi ada apalagi biar Bapak Ibu nanti yang misalkan mau coba produk MSGlo atau produk yang lain nanti untuk mengenali itu genuine atau asli jadi ya caranya cuma cek genuine aja jadi benar-benar kita depend on QR kita maksimalkan fungsinya jadi lewat tadi ya oke terus ini ada pertanyaan lagi mas dari Pak Ahmad masih di Pak Ahmad ya oke satu lagi ini dari Pak Ahmad apakah di bagian gudang ada kontrol pengeluaran barang sesuai tanggal produksi harusnya ada ya di bagian gudang apakah ada kontrol pengeluaran barang sesuai tanggal produksi oke untuk gudang MSGlo ini menerapkan VEVO jadi first expired first out jadi barang-barang yang expirednya lebih lebih dekat ini dikeluarkan dulu jadi kan batas penyimpanan atau batas expirednya barang kosmetik ini dipatasi 2 tahun mas 2 tahun ini barang misalnya kalau barang yang di petang MSGlo ini fast moving jadi diproduksi tanggal 10 Februari misal lalu tanggal 11 Februari ini digerim ke gudang tanggal 11 Februari ini bisa juga langsung keluar dari gudang bisa juga atau mungkin paling lambat 1-2 harian kita simpan di gudang setelah itu pasti sudah ada orderan baik konsepnya ini ya diutamakan memang barang yang mau expire dulu tanggalnya batas habisnya kapan biasa dikeluarkan dulu kenapa? karena ya agar bisa terjual terlebih dulu masa yang expire-nya mau mendekati kita jual lama takutnya nanti kasihan customer juga ya karena ada beberapa gudang yang sistemnya adalah vivo first in first out kita tidak menggunakan itu tapi memang semua gudang yang di MSGlo baik di Cosme tadi kan ada Cosme juga ya mas Cosme ada MSGlo sendiri MSGlo kan untuk distributor juga distribusi kalau semuanya memang untuk menerapkan bevo ya tadi bevo bevo ya Bapak Ibu beda kalau yang Bapak Ibu biasanya di belajar ekonomi kan first in first out ya Bapak Ibu baik terima kasih Mas Sriweja ada ini banyak lagi loh pertanyaan Bapak Ibu sepertinya sangat antusias ya oke kita akan pertanyaan ke selanjutnya ya dari Mas Jonathan Ari Wibowo ini beliau bertanya yang pertama nih Mas pertanyaan beliau bagaimana skema penyimpanan QR Code di database apakah jika barang ketika diagen atau sampai ke end user ada update system ada di system tadi itu yang pertama yang kedua untuk satu kode apakah memungkinkan reusable reusable jika kode di barang tersebut sudah habis terpakai jadi misalkan ini QR Code nya satu itu untuk satu barang atau ada satu jenis gitu mungkin yang ditanyakan itu atau memang selamanya disimpan di database tadi oke itu dulu ya Mas dari Mas Jonathan Ari Wibowo siap siap oke aku jawab pertanyaan pertama dulu bagaimana skema penyimpanan QR Code di database siap saat barang sampai ke end user jadi sebelum sampai di end user itu pasti memenuhi beberapa step end user ya kita kita bilang end user nah kita anggaplah distributor terus agen member reseller itu sebagai satu bagian masih di MS Glow berarti kan belum menjadi belum barang itu belum sampai ke end user nah barang keluar dari kurang MS Glow kan normalnya kita kirim ke distributor dari distributor ini ke downlinenya nah downlinenya ini yang bisa menjual ke end user mereka itu juga melakukan scan namanya scan aktifasi nah fungsinya scan aktifasi adalah pada saat barang sampai ke end user itu menanti pada saat kita cek QR code akan menjadi genuine itulah memang memang ada update setiap pergerakan barang dari distributor ke downlinenya sampai ke end user memang memang ada update-nya dan itu harus memenuhi hirarki tersebut yang kita bahas tadi lalu untuk pertanyaan kedua QR code apakah memungkin satu kode barang satu kode ya satu kode hanya dimiliki satu barang sampai kapanpun untuk saat ini seperti itu saya selama ini masih belum menemukan QR code yang sama menemukan pun itu akan dianggap sebagai sebuah kesalahan misalnya ada case atau kasus di customer ternyata QR code pernah dipakai dan dianggapnya tidak genuine kita bisa komplain ajukan komplain ke website atau ke nomor misalnya kita customer ketika ngecek barangnya ini ternyata QR code pernah dimiliki sama barang yang sebelumnya misalnya case saja jadi tetap bisa misalnya misalnya kita beli facial misalnya kita beli facial terus kita cek terus disitu gambarnya bukan facial nah ini kita komplain saja bisa komplain ke seller atau lewat website ya baik oke oke kita beralih dulu ya ada pertanyaan kita ada dari Resen ada peserta Resen ada perempuan yang ingin bertanya juga ya karena beliau yang lebih harus dimengerti ya karena perempuan yang harus dimengerti dan beliau dari ini ya mewakil dari perempuan produk juga baik silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh Resen ini ada Ibu Veronica ya silahkan Mbak Veronica atau Ibu Veronica silahkan selamat siang selamat siang Pak Riptomi dan Bapak Sriwijaya yang betul-betul saya dari jurusan akun tadi Pak jadi mungkin berkaitan barangkali ya apakah pada saat QR code itu diaktivasi ceritanya pada saat sudah sampai di end user ya kalau sudah teraktivasi itu kalau sudah sampai end user ya ya benar apakah misalnya di setiap distributor kemudian agen kemudian reseller itu sudah diakui penjualan pada saat dari distributor ke agen misalnya atau penjualan itu baru dikatakan terjual kalau baru sampai di end user nya apakah terotomatis terupdate di sistem kalau kita lihat di supermarket pada umumnya Pak ketika kita dikasir itu pada saat kita membayar barang barang-barangnya sudah di scan itu otomatis masuk di data penjualan diakui bahwa ada penjualan di hari itu apakah pada saat QR code ini terjual dari distributor ke agen itu sudah dianggap penjualan atau nanti penjualannya diakui penjualan pada saat sampai di user makasih sama-sama terima kasih pertanyaannya Bu Veronica silahkan Mas Sriwijaya siap siap oke nah ini kalau bicara tentang pengakuan penjualan ini tergantung hirardinya jadi misal distributor distributor jual ke bawahnya ke downline-nya itu diakui penjualan lalu bawahnya downline-nya ini jual ke end user itu juga diakui penjualan jadi setiap pergerakan barang itu diakui jadi kurang lebih gitu oh setiap pergerakan ya entah mau dari distributor silahkan Bu Veronica barang kalian ada pertanyaan lagi oh iya oh berarti setiap barang itu berpindah dari distributor ke agen dan seterusnya itu pasti ada selalu tercatat transaksinya gitu ya karena kan otomatis beda Pak harga misalnya dari distributor ke agen kan pasti beda nih harganya oh jadi itu akan selalu tercatat ya di setiap levelnya ya selalu pada saat barang bergerak langsung oh iya baik terima kasih Pak selamat selamat Bu Veronica terima kasih juga baik barangkali kita masih buka present dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu atau mungkin dari kalangan perempuan ya yang memang harus dimengerti dan memang ini ya sering pakai produk di industri kecantikan dan kosmetik boleh ya kita masih buka di Ryzen ya sebelum jika tidak ada kita akan bacakan melalui kolom chat silahkan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bergabung di fitur Ryzen seperti Ibu Veronica tadi oke kalau belum ada kita akan geser ke kolom chat dulu ya mas ada pertanyaan juga dari mas Harry sorry kita dari mas Rizky Muhammad Rizky Fauzi mas apakah dari aplikasi analyze wajahnya wajahnya memiliki API untuk dipakai maupun dikembangkan secara pribadi jadi jadi aplikasi analyze wajah tadi apakah ada nih API nya API itu application programming interface ya yang bisa didownload atau kita gunakan demikian mas Sriwijaya ya kalau ini ini tidak untuk umum sebenarnya jadi kalau kita progresin-progresin di Google itu banyak sekali aplikasi-aplikasi skin analyzer yang free mungkin itu bisa dicoba kalau kalau yang punya perusahaan tidak bisa di-share benar-benar terima kasih karena masih ini ya Bapak Ibu ini kan di dalam aplikasinya MSGlo juga otomatis mungkin yang bisa Bapak Ibu coba di googling atau seperti contoh-contoh di GitHub di Kaggle atau di aplikasi-aplikasi website yang di mana Bapak Ibu bisa coba kalau yang ini memang sebagai salah satu fitur dari perusahaan yang memang nantinya sebagai hal yang bisa dicoba di dalam aplikasi tersebut ada pertanyaan lagi dari Pak Mas Allah banyak sekali ya Mas pertanyaannya ini Bapak Ibu sangat entusias banget kita geser ke pertanyaan Pak Heri Saipulo apakah untuk pengambilan bahan baku menggunakan metode VEVO juga mengambilan bahan baku menggunakan metode VEVO first expired first out oke oke untuk pertanyaan ini saya juga kurang paham karena ini yang mengambil bahan baku untuk manufaktur kan kosme jadi saya belum sampai ke ini ya karena memang Mas Sriwijaya bukan di bagian R&D atau bagian di labnya ya atau di bagian produksi ya Bapak Ibu dia memang ke bagian teknologinya ya tapi kemungkinan besar tetap VEVO tetap VEVO ya kemungkinan besarnya Bapak Ibu baik satu lagi ini ada pertanyaan dari Pak Tantawi ya ini beliau bertanya algoritma yang dipakai dalam skin analyzer misal bagaimana nentukan kulit berjerawat tadi yang aplikasi tadi dikembangkan oleh developer lain atau dari tim developernya dari MS Glumas boleh dijawab itu dulu baru-baru nanti mungkin kalau yang di luar mungkin kan kurang lebih Mas Sriwijaya berarti misalkan belum tahu ya kalau misalkan dikembangkan oleh developer luar ini juga rahasia perusahaan Mas jadi ada beberapa yang memang tidak bisa saya share karena memang terikat dengan perjanjian perusahaan ini jadi ini jadi ini satu yang belum ya Bapak Ibu belum bisa memang di share karena ini mungkin algoritmanya gabungan ya Bapak Ibu karena kan menggunakan skin analyzer sebenarnya selain MS Glow sendiri ya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa coba fiturnya mirip ya yang dipakai oleh MS Glow Bapak Ibu bisa download miliknya L'Oreal di L'Oreal skin face care itu juga Bapak Ibu bisa deteksinya mirip kurang lebih tapi dia menggunakan bahasa Inggris dan ada deteksi ininya juga disana juga direkomendasikan kok juga nantinya Bapak Ibu seperti apa Bapak Ibu bisa nanti kalau mau nyari semacam tadi yang Bapak Ibu tanya ya pakai algoritma apa boleh di googling karena ini kan memang dari base on perusahaan jadi kita tadi memang belum bisa disampaikan atau dibuka kecuali nanti ada lagi fitur yang memang bisa di share ya Bapak Ibu untuk saat ini masih belum bisa terlebih dahulu barangkali ada lagi pertanyaan dari Presen atau dari Bapak Ibu peserta yang lain halo barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain silahkan sebelum kami akhiri acara hari ini oke kalau boleh tanya lagi silahkan gue Veronika ikatnya sendiri kan misalnya pada saat penjualan biasanya kan ada PPN ya maka itu untuk sistemnya jadi bisa mohon maaf suaranya putus-putus mohon maaf Ibu kurang jelas tadi putus-putus boleh diulangi kembali pada saat penjualan tadi Pak apakah misalnya yang lakukan 100 ribu misalnya pada saat kita menjual 100 ribu itu apakah langsung tersisihkan sekian untuk PPN-nya atau masih dikumpulkan dalam satu bukuan oke kalau kalau untuk pajak-pajak ini saya juga kurang paham ini yang tahu ini orang akunting tapi biasanya kalau seller seller-nya sudah tidak kena pajak yang bayar pajak kan dari perusahaan kalau kurang kurang paham juga saya sebenarnya kalau masih pajak-pajak ini oh ya makasih mohon maaf ya mohon maaf ya Bu karena terkait pajak karena hari ini kami hadirkan di bagian IT sama teknologinya nanti bisa mungkin next kita datangkan langsung bagian accounting atau bagian keuangan barang barang nanti bisa ini juga kemungkinan biasanya kalau yang di beberapa produk kalau yang saya tahu di produk-produk besar itu biasanya sudah include sama pajak kalau yang ketika barang dilepas dijual tapi saya kurang tahu kalau di MS close seperti apa juga ada pertanyaan lagi mas dari Pak Antan Tawi apakah ada model keamanan sistem bagaimana penerapan keamanan sistem di MS Glo barangkali secara garis besar Mas Triweja boleh sampaikan ada pertanyaan dari Pak Antan Tawi Ahmad Antan Tawi siap untuk keamanannya salah satunya kita pakai antivirus ya asset endpoint security lalu untuk apakah ada dashboard level pimpinan ya benar ada dashboard kita pakai Power BI Pak kita pakai Power BI oh ya ini yang biasanya memunculkan dashboard yang yang membuil dashboardnya ini dari team IT bagian data jadi ada bagian khusus ya Bapak Ibu jadi tapi di MS Glo ini juga melihatkan sistem keamanan ya tadi namanya apa Mas boleh diulangi asset endpoint security oh asset ya produknya asset security oke ada pertanyaan lain terkait dashboard sistem informasi sepertinya ada penerapan BI juga ya tadi juga sepertinya business intelligence juga ya karena kebetulan produk yang kita pakai untuk pekerjaan sehari-hari ini pakai Microsoft jadi sudah satu paket Power BI oke mantap nih karena sudah ini ya karena makin ke sini juga terus berkembang ya jadi perusahaan besar ya tinggal nunggu jadi perusahaan go public nih MSGlo dan Cosme untuk mengejar ini ya jadi IPO ya Bapak Ibu amin biar semakin besar juga semakin meningkat nih gaji Mas Riwijaya juga amin atau yang lainnya juga oke Bapak Ibu sekaligus tadi sudah banyak sekali ya pertanyaan juga yang sudah kami kupas sebelum kami akhiri mungkin dari Fitur Resen kami masih buka satu lagi sebelum kami tutup dari Fitur Resen barangkali silahkan silahkan Bapak Ibu tadi sudah kami kupas semua ya Bapak Ibu semoga Bapak Ibu mendapatkan insight baru oke Mas Sriwijaya belum ada ya ini karena belum ada oke sebelum kita akhiri Mas Sriwijaya boleh dong disampaikan closing statement-nya terkait data manajemen teknologi juga terus juga tadi ada QR yang dipakai di MSGO atau closing statement terkait hari ini acara hari ini boleh mungkin dari insight-nya Mas Sriwijaya juga boleh halo oke closing statement Mas Sriwijaya misalnya boleh belanja harus belanja yang ori atau gimana terserah Mas Sriwijaya ya itu itu sudah pasti ya itu sudah pasti oke mungkin closing statement saya ya kita kan hidup di zaman yang sudah benar-benar teknologi yang sangat berkembang ya kita meskipun umur kita sudah tidak muda lagi cuma kita tetap harus ikut perkembangan teknologi jangan sampai ketinggalan teknologi karena memang setiap 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 selai hari-harinya kita juga bersihkungan dengan kemajuan teknologi itu tidak bisa dipungkiri baik jadi bapak ibu jangan lupa untuk terus ini ya update teknologi seperti mungkin ikut acara hari ini kita akan datangin langsung praktisi atau yang memang langsung bergelu di bidang beliau bidang teknologi ataupun nanti bidang ekonomi atau accounting yang tadi juga disampaikan ibu veronika terkait bagaimana PPN-nya detailnya bagaimana itu juga perlu apalagi kalau untuk bangun perusahaan semakin besar baik terima kasih bapak ibu kami ingin sekaligus untuk menutup acara hari ini kami ingin sampaikan terima kasih yang sebanyak banyak kepada mas Sriwijaya karena sudah meluangkan waktu dan juga ini ya energinya ada yang mau ditanyakan dulu bu veronika rest hand saya banyak insight pak pada saat mengikut acara ini karena umumnya ya yang produk-produk skincare itu kan banyak yang abal-abal jadi kalau ada teknologi QR code ini itu akan menjamin konsumen lah ceritanya untuk mendapatkan produk yang origin terima kasih ibu veronika barangkali nanti bisa bergabung di acara kami selanjutnya lagi ya bapak ibu yang dimana insyaallah kita akan terus hadirkan acara yang bermanfaat dan berbagi dimana kita sama-sama belajar dan berbagi terima kasih kami sampaikan sekali lagi untuk mas Sriwijaya mohon maaf ya mas sudah taktokan di jauh-jauh hari di tengah kesibukan beliau yang sangat sibuk sekali taktokan untuk materi dan juga yang lainnya dan acara hari ini juga sampai alhamdulillah lancar dan kami sampaikan terima kasih juga ke bapak ibu yang telah hadir dan semoga acara ini memberikan banyak manfaat kami mohon undur diri dan sekali kami mohon maaf lagi jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu selanjutnya bapak ibu ya terima kasih bapak ripto sama-sama selamat menikmati selamat menikmati